Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Kita akan melihat 1 Korintus fasal yang ke-6, ayat yang ke-12 mulai Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun Semuanya itu bisa dimakan, kecuali darah dan barang-barang yang pernah dipersembahkan kepada berhala kita tidak boleh makan Semuanya bisa kita kerjakan, bisa lakukan Tapi tidak semuanya yang kita kerjakan, yang kita makan bahkan itu berguna buat tubuh kita Makanya kita meski pakai hikmat, pakai pengertian Kalau kita makan, makan yang sehat, makan yang mengandung protein tinggi, bukan makan sembarangan Sejak kejadian saya sakit, saya berubah pola makan saya Saya tidak mau makan sembarangan lagi Dulu sebelum sakit, saya makan sembarangan dan sembrono Dan sekarang saya tahu meski jaga tubuh saya Karena saya ingin umur yang panjang dan sisa umur yang Tuhan percayakan ini Saya mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang Makanya semuanya, segala sesuatu itu kita bisa lakukan dan kerjakan Tetapi segala sesuatu belum tentu mendatangkan kebaikan buat kita Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Begitu juga dengan makanan Semua makanan boleh dimakan Tapi kalau kamu sembarangan makan, sembarangan nanti penyakit mendatangi tubuhmu Karena yang kamu makan bukan membuat kamu sehat, malah mendatangkan sakit penyakit Saya pernah ketemu dengan orang yang suka makan sosis Sukanya luar biasa dari muda Dan ketika dia masak separuh umurnya, sekarang menderita penyakit kanker Tidak semua makanan itu sehat Kita meski memilih makanan yang sehat Sama seperti kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan Kita meski pakai hikmat Jangan sampai kita diperhamba oleh suatu apapun Apapun namanya jangan sampai memperhamba kita Karena yang boleh membuat kita diperhamba adalah roh kudus yang menjadi Tuhan kita Kita yang menjadi hambanya Ngikutin apa yang Tuhan mau Ngikutin apa yang Tuhan inginkan Bukan jalan mau kita sendiri Bahwa ibu, jalan orang benar menurut pandangannya Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan benar menurut cara pandangnya sendiri Tapi belum tentu benar menurut cara pandang Tuhan Kita sebagai orang yang percaya Tuhan Kita harus hidupin kebenaran Kita harus praktek kebenaran Kita harus melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau Sehingga kita melakukannya hal yang sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan Kita itu menjadi orang yang bijaksana Bukan menjadi orang yang bodoh ngikutin hawa nafsu Ngikutin keinginan Ngikutin ego Ngikutin emosi saja Tapi hidup kita ini kita harus taklukkan sepenuhnya kepada Kristus Masalah apapun juga Termasuk masalah makanan Kalau bapak ibu, aku makanmu sembarangan hari ini Nanti badanmu akan tambah bengkak Gede Lemaknya ada di mana-mana Jaga pola makan Jaga kesehatanmu dengan baik Kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita Karena tubuh kita menjadi baik Alah Hari ini Harusnya Umur manusia itu umurnya 120 tahun Saya pernah khutbahkan Umur manusia itu harusnya 120 tahun Tetapi karena pola makan Gaya hidup dan lain sebagainya Orang umurnya Gak sampai 50 kadang Gak sampai 60 Gak sampai 70 Karena banyak sakit penyakit Karena pola makan yang salah Pola gaya hidup yang salah Menurut kejadian fasal yang ke-6 Umur manusia itu harusnya 120 tahun Karena gak jaga pola hidup Gak jaga pola makan sembarangan dan sembrono Gak kenali kekurangan Gak kenali tubuhnya sendiri Apa yang terjadi Akhirnya banyak Metabolisme tubuhnya tidak Bagus Dan akhirnya Mengalami banyak disfungsi Organ tubuh Dan ujungnya adalah kematian Harusnya kalau umur panjang dipakai Untuk mempermuliakan nama Tuhan Harusnya ketika Umurnya tambah panjang Menjadi berkat bagi banyak orang Nah ketika Kita dipercayakan umur hari ini Harusnya kita harus bertanggung jawab Dengan segala hal Dalam kehidupan kita Diat yang ke-13 Makanan adalah untuk perut dan perut Untuk makanan Tapi kedua-duanya Akan dibinasakan Allah Memang kita selama tinggal di bumi ini Kita butuh makan Kita butuh protein Kita butuh jaga kesehatan Tetapi tubuh bukanlah Untuk percabulan Melainkan untuk Tuhan Dan Tuhan untuk tubuh Tubuh kita ini untuk Tuhan Dan Tuhan untuk tubuh kita Apa yang terjadi Kalau tubuh kita ini Kita dedikasikan untuk Tuhan Kita persembahkan untuk Tuhan Alkitab katakan Ibadah yang sejati adalah Mempersembahkan tubuhmu Sebagai korban yang kudus Yang suci Dan tak bercatat Selah dihadapannya Jadi korban yang sejati Itu adalah ibadah kita Ketika kita memberikan Tubuh kita ini sebagai Persembahan yang berkenan Di hadapan Tuhan Jangan pakai tubuhmu Untuk sembarangan Pakai tanganmu Untuk hosting sembarangan Dan sembrono Pakai mulutmu Untuk ngata-ngatai orang Merendahkan orang lain Pakai seluruh anggota tubuhnya Untuk Tuhan Untuk kemuliaan namanya Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu Kalau kau pakai tubuhmu Kau taklukkannya kepada Tuhan Apa yang terjadi Tubuhmu akan menjadi Kepanjangan Lidahnya Tuhan Kepanjangan tangannya Tuhan Kepanjangan Pekerjaan Tuhan Di muka bumi ini Dan banyak orang Diberkati melalui kehidupan kita Tetapi kalau kita Tidak bisa jaga Tubuh kita Tidak bisa kendalikan Ujung dari kehidupan Kita akan menjadi Batu sandungan Tidak heran Banyak orang sakit hati Tidak heran Banyak orang kepahitan Tidak heran Banyak orang undur Kenal Tuhan Jadi saya banyak Counseling ini nih Para pelayan-pelayan Tuhan Yang jatuh dalam dosa Mereka memanfaatkan Orang-orang yang Lemah imannya Ditarik untuk Kepentingannya sendiri Meski berajar Bertobat oleh hamba Tuhan Seperti itu Bagaimana dengan jemaatnya Kita yang aku Punya jabatan pelayanan Harus lebih Komitmen dengan Tuhan Mendedikasikan Tubuhmu Pikiranmu Kemauan Kehendakmu Kepada Kristus Sepenuhnya Dan itu Tidak ada yang instan Step by step Perjalanan kekristenan kita ini Ngikut Tuhan Dan takluk Dan tunduk kepada Tuhan Jaga Mulutmu Dari perkataan Jaga mulutmu Dari makanan juga Jangan sembarangan Jangan sembrono Jangan kamu Pakai tubuhmu Untuk hidup dalam percabulan Banyak ternyata Orang yang ngaku pelayanan Ngaku cinta Tuhan Rajin ibadah ternyata Hidup dalam percabulan Hidup dalam percintaan Kenapa? Tidak bisa Mengendalikan dirinya Dia enggak tahu Bagaimana mencintai Dan mengasihi Tuhan Sehingga Hidupnya Hanya untuk Mengikuti Keinginan Dakingnya Sehingga Menjebak orang itu Hanya fokus Pada dirinya sendiri Egois Mentingin Keinginannya Mentingin Kebutuhannya Tanpa Mempeduli Lagi dengan Tuhan Sekarang kita lihat Di ayat yang keempat belas Allah yang membangkitkan Tuhan Akan membangkitkan kita Juga oleh kuasanya Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu Adalah anggota Kristus Yang Akan kau ambilkah Anggota Kristus Untuk menyerahkan Kepada percabulan Sekali-kali tidak Tubuh kita ini untuk Tuhan Mulutmu Pikiranmu Tanganmu Semuanya lah Roh jiwa Dan tubuhmu Untuk Tuhan Untuk kemulia namanya Jangan sisakan Tempat kosong Dalam dirimu Kalau tempat kosong Disisakan Akhirnya kedagingan Yang mengendalikan Keinginan Yang menguasai Ujungnya kau diseret Jatuh Di dalam dosa Apalagi yang Dosa terhadap Percabulan ini Jangan sampai nih Coba kita akan lihat lagi Atau tidak tahukah kamu Bahwa Siapa yang mengikatkan dirinya Dengan perempuan cabul Menjadi satu tubuh Dengan dia Sebab demikian Kata nas Keduanya menjadi satu daging Ini orang yang suka selingkuh Orang yang suka berjinah Orang yang suka tidur Dengan pelacur Kamu bukan menjadi satu roh Dengan Tuhan Tapi kamu menjadi satu roh Dengan pelacur Satu tubuh Dengan pelacur Kamu diikat Tidak heran Kelakuanmu Sikapmu Tindakanmu Kata-katamu Yang gak jauh beda Dengan perempuan sundal tersebut Dengan orang-orang yang gak bertobat Gak jauh beda Dengan pelacur Karena kamu diikat Menjadi satu tubuh Dengan dia Keduanya Akhirnya Menjadi satu daging Kalau kamu ikatkan tubuhmu Dengan perjabulan Kamu tidur Dengan perempuan cabul Apa yang terjadi Kamu akhirnya menjadi Satu tubuh Dengan dia Engkau Meski bertobat Dan berubah Kalau enggak Kelakuanmu Sikapmu Tindakanmu Gak jauh beda Dengan perempuan cabul Jangan Coba-coba Melakukannya Terus-terusan Karena Tuhan Engkau 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 Kebosakan Tuhan Indarkan Murkanya Padahal Kamu Menipu Dirimu Sendiri Menipu Tuhan Ujung Yang Engkau Akan Ketemu Murka Tuhan Ujung Dari Kehidupan Makan Hancur Dan Ngalami Kekacauan Pertobatan Itu penting Karena Kepertobatan Adalah Keputusan Mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Lebih Dari Apapun Jangan Terus Melakukan Kejahatan Tanpa Kamu Sadari Ujung Darinya Apa Yang Kamu Kerjakan Kamu Lakukan Kamu Akan Ketemu Murka Tuhan Yang Ke 17 Tetapi Siapa Yang Mengikatkan Dirinya Kepada Tuhan Menjadi Satu Roh Dengan Dia Kalau Kita Mengikatkan Diri Kita Kepada Tuhan Bangun Keintiman Berdoa Sembah Tuhan Dedikasikan Hidup Sama Tuhan Kamu Menjadi Satu Roh Dengan Dia Apa Yang Kamu Kerjakan Apa Yang Kamu Lakukan Diberkati Dan Ujungnya Kamu Akan Dibawa Ke Level Dimana Tuhan Tentukan Dalam Hidup Hidup Menjadi Dampak Bagi Banyak Orang Tapi Kalau Kamu Ikatkan Dengan Perempuan Cabul Berjinah Pelacur Gundek Simpenan Atau Apapun Namanya Ujungnya Kamu Menjadi Satu Tubuh Dengan Dia Kelakuannya Sama Seperti Kelakuan mu Kelakuan Seperti Seperti Kelakuan Yang Orang Yang Adalah Remok Bejat Nacis Dan Kotor Kita Bisa Nipu Pasangan Kita Bisa Nipu Jemaat Kita Bisa Nipu Orang Lain Tapi Mana Mungkin Kita Bisa Menipu Hati Kita Sendiri Dan Menipu Roh Kudus Serta Menipu Tuhan Kalau Kamu Tetap Ngotot Melakukan Itu Kamu Mengikatkan Dirimu Pada Perjabulan Ujung Yang Kau Akan Binasa Binasa Dan Jauhkanlah Dirimu Dari Perjabulan Setiap Dosa Lain Yang Dilakukan Manusia Terjadi Di Luar Dirinya Perhatikan Ini Jauhkanlah Dirimu Dari Perjabulan Setiap Dosa Lain Yang Dilakukan Manusia Terjadi Di Luar Dirinya Dosa Apapun Tetapi Orang Yang Melakukan Perjabulan Berdosa Terhadap Dirinya Sendiri Saya Melihat Banyak Pelayanan Yang Dulunya Dipakai Tuhan Dulunya Takut Tuhan Tiba-tiba Jatuh Dalam Dosa Percabulan Dosa Perjinahan Ini Pelayanannya Hancur Bapak Ibu Bagaimana Mungkin Seorang Hamba Tuhan Jatuh Dalam Perjinahan Yang Tetap Berkotbah Apa Yang Dikotbahkan Apa Yang Diajari Hancur Pelayanannya Siapa Yang Mau Dengarkan Tuhan Melihat Hamba Tuhan Ini Pakai Tuhan Luar Biasa Ternyata Karakternya Bejat Terlibat Skandal Tersek Dan Ujung Dari Pelayanannya Hancur Sampai Hari Ini Masuk Penjara Ini Penting Kita Melakukan Dosa Apapun Itu Terjadi Di Luar Diri Kita Di Luar Tubuh Kita Tetapi Kali Kita Melakukan Dosa Perjinahan Dosa Percabulan Kamu Kumpul Kepuh Kamu Selingkuh Kamu Punya Simpenan Kamu Punya TTM Atau Apapun Disebut Namanya Yang Sejenis Dengan Percabulan Akan Terima Akibatnya Tubuh Mupun Akan Terima Akibatnya Makanya Kalau Punya Pelayanan Jatuh Dalam Perjinahan Hancur Pelayanannya Susah Sekali Bangkit Harganya Mahal Harus Dibayar Dan Tidak Semua Orang Mau Dengerin Orang Yang Jatuh Dalam Perjinahan Siapa Yang Mau Dengerin Hidupnya Sendiri Jatuh Dalam Perjinahan Ini Dosa Yang Menghancur Sekali Apalagi Kalau Para Suami Engkau Punya Selingkuhan Kamu Tidur Sama Pelacur Nggak Heran Istrimu Susah Percaya Lagi Kepada Kamu Karena Apa Kamu Melukai Perasaannya Ini Seringkali Pernikahan Hancur Gara-gara Seperti Ini Makanya Para Laki-laki Dan Para Perumun Harus Komitmen Hidup Takut Tuhan Kita Tahu Kita Harus Melakukan Segala Sesuatu Kalau Itu Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Tidak Perlu Dilakukan Kita Melakukan Apapun Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Sekalipun Sakit Rasanya Sekalipun Tidak Enak Tapi Kita Mau Dedikasikan Hidup Kita Untuk Tuhan Kita Mau Hidup Takut Tuhan Tidak Taukah Kamu Bahwa Tubuhmu Adalah Baid Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Kamu Roh Kudus Yang Kamu Peroleh Dari Allah Dan Bahwa Kamu Bukan Milik Kamu Sendiri Tubuh Kita Menjadi Baid Tuhan Tubuh Kita Menjadi Baid Allah Jadi Tempat Tinggalnya Roh Kudus Bagaimana Mungkin Kamu Mengaku Sebagai Anak Tuhan Dan Tuhan Tinggal Di Dalam Dirimu Tapi Di Sisi Lain Kamu Pakai Anggota Tubuh Yang Lain Untuk Kejahatan Untuk Perjinah Untuk Percabulan Untuk Selingkuh Untuk Nipu Orang Untuk Maki Maki Orang Bagaimana Mungkin Kalau Kita Sadar Bahwa Diri Kita Ini Lebait Allah Kita Akan Jagain Hati Kita Kita Akan Jagain Pikiran Kita Kita Jagain Tindakan Kita Kita Jagain Ucapan Kita Dengan Baik Jangan Sampai Yang Kita Kerjakan Yang Kita Lakukan Melukai Dan Menyakitin Hati Tuhan Ini Penting Sekali Supaya Hidup Kita Berjalan Dari Hari Kehari Berjalan Dari Kemenangan Satu Pada Kemenangan Yang Lain Berjalan Dari Kemuliaan Satu Pada Kemuliaan Yang Lain Tubuh Kita Ini Bukan Milik Kita Sendiri Tapi Miliknya Kristus Sepenuhnya Bapak Ibu Bisa Bayangkan Kalau Tubuh Menjadi Milik Kristus Harusnya Harusnya Kita Ngikutin Apa Yang Tuhan Mau Apa Yang Tuhan Perintahkan Bukan Kita Ngikutin Mau Kita Sendiri Harusnya Tapi Pada Kenyataannya Kita Sering Ikutin Kemauan Kita Sendiri Kita Bertindak Seenak Perut Kita Sendiri Kita Melakukan Segala Satu Semau Kita Sendiri Dan Ternyata Ini Sudah Perkenan Di Hadapan Tuhan Sama Sekali Bagian Kita Memberi Hati Kita Ini Sepenuhnya Sama Tuhan Setiap Hari Mendedikasikan Hati Kita Ini Sepenuhnya Untuk Tuhan Bukan Yang Lain Harusnya Yang Kita Kerjakan Yang Kita Lakukan Hanya Ngikutin Apa Yang Tuhan Mau Ngikutin Apa Yang Firman Katakan Bukan Jalan Mengikutin Keinginan Kita Sendiri Tubuhmu Bukan Milikmu Lagi Kalau Menjadi Miliknya Kristus Tubuhmu Miliknya Kristus Pikiranmu Bukan Pikiranmu Lagi Pikiranmu Miliknya Kristus Bapak Ibu Kalau Kita Miliknya Kristus Kita Kampunya Hak Apa Atas Tubuh Kita Milik Tuhan Sepenuhnya Dan Bagian Kita Ngikutin Saja Jalan Seperti Yang Tuhan Mau Kalau Kita Jalan Seperti Yang Tuhan Mau Apa Yang Terjadi Dengan Hidup Kita Kita akan Ngalami Kemenangan Pada Kenyataannya Hidup Kita Seringkali Babak Belur Ancur Stres Terluka Bingung Kecewa Dan Lain Sebagainya Kenapa Karena Kita Ngikutin Mau Mana Mungkin Terus Hidup Ngalami Kemenangan Kalau Seperti Itu Perhatikan Yang Kedua puluh Sebab Kamu Telah Dibeli Dengan Harganya Telah Lunas Dibayar Karena Itu Muliakanlah Allah Dengan Tubuh Kita Dibeli Dengan Darah Yang Mahal Dengan Darah Yesus Jangan Sampai Engkau Melakukan Dosa Dengan Sengaja Dan Kamu Gak Mau Bertobat Dengan Begitu Kamu Melakukan Dosa Dengan Sengaja Tanpa Mau Bertobat Sebenarnya Kamu Sedang Menyalipkan Yesus Untuk Kedua Kalinya Menyakitin Hati Tuhan Harusnya Kita Muliakan Tuhan Dengan Tubuh Kita Ini Kemanapun Kita Pergi Kemanapun Kita Berada Nama Tuhan Harus Dipermuliakan Melalui Hidup Kita Bukan Nama Tuhan Malah Dihina Melalui Tindakan Dan Sikap Kita Hari Ini Kita Harus Menyatu Dengan Tuhan Tuhan Menjadi Pribadi Yang Dasyat Dalam Kehidupan Kita Tuhan Yang Memimpin Hidup Kita Harusnya Harusnya Tapi Banyak Orang Dipimpin Oleh Maunya Sendiri Dipimpin Awan Napsunya Terlibat Banyak Perjinahan Karena Ngikutin Egonya Sendiri Ngikutin Keinginannya Sendiri Bapak Ibu Keinginan Kita Yang Tidak Pernah Bisa Dipuaskan Dengan Hal Apapun Juga Keinginan Kita Hanya Bisa Dipuaskan Dengan Pribadi Tuhan Hanya Pribadi Tuhan Yang Sanggup Memuaskan Kita Sek Tidak Akan Memuaskan Kita Harta Kekayaan Jabatan Promosi Atau Apapun Tidak Pernah Bisa Memuaskan Kita Tetapi Hanya Pribadi Tuhan Yang Sanggup Memuaskan Kita Jalan Terus Sama Tuhan Nikmatin Tuhan Bersama Setiap Saat Bergantung Sebenarnya Sama Tuhan Dedikasikan Hidupmu Sama Tuhan Kau akan Melihat Perjalanan Kau akan Ngalami Banyak Hal Ilahi Kau akan Melihat Terobosan Dan Kedasyatan Tuhan Dalam Hidup Kau akan Menikmatin Keajaiban Dalam Hidup Saya Berdoa Apa yang Kita Belajarin Hari Ini Membukakan Mata Hati Kita Melihat Bahwa Hidup Kita Ini Harusnya Bersatu Dengan Tuhan Bukan Bersatu Dengan Dosa Kalau Kau Menyatukan Dirimu Dengan Perjinaan Kamu Menjadi Satu Daging Dengan Perempuan Yang Kamu Ajak Berjinah Kamu Menjadi Satu Daging Dengan Pelacur Sehingga Karaktermu Sikapmu Tindakanmu Yang Tidak Beda Dengan Orang Yang Tidak Kenal Tuhan Hari Ini Ambil Keputusan Untuk Bertobat Dan Berubah Dengerin Baik-baik Sampai Hari Ini Ada Penyakit-penyakit Yang Tidak Ada Obatnya Karena Disebabkan Karena Perjinahan Karena Sek Diluar Pernikahan Bapak Bisa Selidikin Bisa Cari Di Internet Di Google Penyakit-penyakit Yang Mengerikannya Akibat Karena Perjinahan Bahkan Sodom Dan Gomorrah Pun Sudah Diluar Batas Melakukan Perjinahannya Makanya Dimusnahkan Tuhan Tidak Ada Solusi Lain Kecuali Kita Bertobat Dan Berubah Sampai Hari Ini Kasih Setianya Tersedia Orang Yang Terlibat Perselingkuhan Lihat Pernikahannya Hancur Rusak Semuanya Anak Anak Bejat Apalagi Ada Orang Yang Bangga Sudah Pelayanan Tapi Tetap Berjinah Terus Kamu Aman Aman Saja Tinggal Tunggu Waktu Kehancuran Akan Terjadi Dalam Hidup Butuh Pertobatan Jagain Diri Kita Sendiri Dan Kita Perlu Bergantung Sama Tuhan Minta Diproteksi Dan Dijagain Tuhan Supaya Kita Tetap Menyatu Dengan Hatinya Kita Berjalan Seirama Dengan Keinginannya Seritme Dengan Tuhan Sampai Kita Ngerti Apa Yang Tuhan Mau Dan Tuhan Inginkan Kita Pingin Setiap Hari Berjalan Dari Kemuliaan Satu Pada Kemuliaan Yang Lain Dari Urapan Satu Sampai Kedalaman Hati Tuhan Ngerti Kehendaknya Ujung Dari Kehidupan Kita Akan Mempermulihakan Namanya Amin Tapi Kalau Mau Bertobat Enggak Mau Berubah Kau Menjadi Satu Daging Dengan Percinahan Satu Tubuh Dengan Perempuan Cabul Perempuan Sundal Kamu Akan Menikmatin Kehancuran Dan Kebinasaan Yang Gekal Di Ujung Dari Kebinasaan Itu Sebelum Terjadi Kebinasaan Itu Kamu Akan Menikmati Namanya Penderitaan Sakit Penyakit Yang Mengerikan Hari Ini Belum Berubah Bapak Ibu Bisa Cek Aja Di rumah Sakit Yang Banyak Kena HIV AIDS Coba Dicek Penyebab Apa Rata Rata Bapak Ibu Akan Tahu Penyakit Mengerikan Karena Penyimpangan Seksual Bapak Ibu Bisa Lihat Berhatikan Datang Ke Rumah Sakit Coba Tanya Sama Mereka Ajak Ngobrol Mereka Ngeri Semuanya Coba Lihat Perceraian Perceraian Itu Terjadi Dalam Keluarga Penyebab Coba Cek Salah Satunya Adalah Perjinahan Dan Akhirnya Pasangannya Tidak Bisa Menerima Kenyataan Karena Terlalu Sakit Terlalu Dilukai Dan Lain Sebagainya Akan Mendatangkan Kehancuran Dan Bapak Ibu Tidak Menikmatin Kebahagiaan Harusnya Menikmatin Kehidupan Yang Penuh Bahagia Kita Menikmatin Surga Di Bumi Karena Kita Menikmatin Surga Di Bumi Hidup Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Tapi Kalau Kelakuan Sikap Tindakan Seperti Neraka Keluarga Seperti Neraka Bagaimana Kamu Menjadi Berkat Hidup Sendiri Bapak Belur Kacau Dan Rwot Makanya Perlu Memberi Hati Mendedikasikan Hidup Ini Untuk Tuhan Untuk Kemulia Namanya Saya Berdoa Hari Ini Ada Banyak Orang Mulai Sadar Bertobat Mengejar Tuhan Cintai Tuhan Mulai Jaga Tubuhnya Sebagai Baitalah Tubuh Kita Menjadi Tempat Tinggalnya Tuhan Makanya Kita Jagain Kita Bertanggung Jawab Dari Pola Makan Jangan Makan Sembarangan Lemak Lemak Diembat Semua Makanan Kamu Sikat Nanti Penyakit Akan Mendatangimu Jaga Pola Jaga Hatimu Hidup Dalam Kekudusan Hidup Takut Takut Tuhan Maka Perjalanan Hidup Akan Menikmatin Surga Di Muka Bumi Dan Hidup Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Sampai Hari Ini Kalau Ada Bapak Ibu Yang Masih Hidup Di Dalam Dosa Hidup Dalam Kekacauan Hidup Tidak Bisa Mengendak Diri Badan Akhirnya Berat Naik Terus Bantoknya Tidak Jelas Hari Bertobat Perlu Puasa Puasa Intermittent Itu Jauh Lebih Bagus Jaga Pola Makan Kalau Hari Ini Masih Berjinah Kumpul Keboh Jadi Simpenan Orang Disimpen Orang Punya Selingkuhan Tidur Dengan Pelacur Dan Lain Sebagainya Bertobat Bertobat Tuhan Bicara Dalam Hatimu Hari Ini Ambil Kebutuhan Berubah Dan Bertobat Tuhan Bawa Engkau Ngalami Pemulihan Dan Hidup Makan Dipakai Tuhan Amen Tutup Matamu Tutup Alkitab Kita Berdoa Bapak Terima kasih Buat Firman Bukan Matrakan Dengan Anak Domba Firman Yang Nempel Dalam Hati Kami Merubah Kami Dan Membawa Kami Semakin Berkemenangan Hidup Dalam Kasih Karunia Hidup Dalam Kemurian Kemurahan Hidup Dalam Perkenanan Tuhan Hamu Berdoa Jadilah Sembuh Jadilah Tahir Jadilah Pulih Jadilah Sehat Jadi Seperti Aku Doa Dan Katakan Berkati Setiap orang Rajin Mendengar Firman Yang Sampaikan Diberkatin Tuhan Semakin Hari Semakin Berkenan Menjadi Orang Kesayangannya Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Kembalikan Segala Hormat Pujian Pengagungan Buat Raja Kami Yang Memulia Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Mengucap Syukur Haleluya Amin And God Bless You Terima Kasih Siang Hari Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Kau Baik Kau Baik Lihat Sampai Kedalaman Hati Kami Koreksi Dengan Firman Bawa Kami Menjadi Serupa Segambar Dengan Kau Kami Hanya Pengen Menyenangkan Hatimu Bukan Yang Lain Dapatin Hati Kami Menyenangkan Hati Siang Hari Ini Roh Kudus Kami Memberi Hati Kami Untuk Engkau Untuk Diubah Dijamah Dilawat Tuhan 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 Buat Hati Kami Nempel Dengan Kau Tuhan Pikiran Dan Perasaan Kami Menyatu Dengan Kau Sehingga Kami Ngerti Apa Yang Kau Mau Dalam Hidup Kau Dalam Nama Is Haleluyah Amin Terima kasih Siang Hari Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Di dalam Hadiratmu Kami Diubahkan Mengenal Engkau Di dalam Hadiratmu Kami Mencintaimu Mencintaimu Roh Kudus Roh Kudus We love you We praise you We adore you Tetap tinggal Di dalam Di dalam Hadiratmu Sebab kami Mencintaimu Oh Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Berlama-lama dalam hadiratmu Menikmati kuasamu Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Biar roh hikmat wahyu turun diantara kami Menyingkapkan pribadimu yang ajaib Sehingga kami mengerti kehendakmu Berjalan dalam pusat hatimu Oh Tuhan Siang hari ini urapi kami semua Tanpa terkecuali Kami adalah orang yang mencintaimu Dan mengasihimu Haleluya 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 Terima kasih Yang menerasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah Hanya untuk Raja yang mulia Haleluya Amin Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan